di sekarang kita masih sistem Sama Oke Udah kelihatan belum ini Showscreennya Ya kak, udah ada kak Udah Oke, sistem koordinat Ini hampir Ya ini sama persis sih, kayak yang di SMA Nah, nanya sistem koordinat itu ya Kita memakai Koordinat kapasitas gitu kan Nah, kenapa sih Kalau kita pakai Perlu banget gitu Mempelajari ini gitu Nah, alasannya itu yang pertama Karena Kan kita kan Kalkulus gitu ya Kalkulus itu kebanyakan juga itu berhubungan sama grafik Jadi kita harus bisa kayak nge-plot gitu Nge-plot satu grafik gitu Supaya bisa dirinjau lah Ini solusinya gimana gitu Nah, yang pertama itu ada Nah, yang pertama itu ada bahas Misal Ini Di apa Pakai kesepakatan ya Kalau yang horizontal itu sumbu X Kalau yang vertical itu sumbu Y gitu Nanti di bab-bab lain bisa aja Kesepakatannya berganti gitu Yang ini untuk sementara Oke, yang tengah-tengah ini Kita potong antara sumbu X sama sumbu Y Ya, seperti yang kita tahu ya Kita tahu sama yang sama-sama Ini namanya titik asal ya Terus Kalau misal Aku punya titik gitu ya Di sini ya Sama disini Ini titiknya aku namain A Yang disini Aku namain B Nah Misal titik ini tuh berada di X1 gitu ya Terus ini Y1 Terus yang punya X2 Yang B Ini Y2 Nah Kalau misal disuruh cari jarak Antara titik ini Nah ini kan bisa Pakai Apa namanya Apa namanya Ini lah Ya itu lah Yang akar tuh ya Jaraknya ya Ini kan jarak Misal kita namain R gitu ya Jaraknya ya Sama dengan Akar Apa Jarak X-nya sama Y-nya Dikuadratin Dikuadratin ya X X-nya dari A sampai ke B Terserah sini Karena dikuadratin ya Jadi Karena ini Misal jarak A ke B Berarti B min A X2 Min X1 Kuadrat Ditambah Y2 min Y1 Kuadratin ya Nah ini juga Ini juga Jadi asal-usul Lahirnya Persamaan lingkaran Gitu kan Dimana kalau kita Apa namanya Tinjau X2 ini Sebagai Titik yang Titik yang Apa namanya Di garisnya Sedangkan Oh Terus X1 Sama Y1 Titik yang Di pusatnya Nah ini Ini bisa R kuadrat Sama dengan X2 Min X1 Kuadrat Sama Y2 Min Y1 Kuadrat Gitu Terus Ini kan jarak ya Jarak antara Dua titik Bisa pakai Terus Ada Bahas Titik tengah Ya Titik tengah itu kan Jadi di antara Titik ini Titik tengahnya Gimana Nah Titik tengahnya Gampang ya Tinggal Kalau Apa Di X-nya Ditinggal dari X-nya sendiri Ditinggal dari Y sendiri Nah gimana Ya Seperti namanya Titik tengah Berarti kan Misalnya X-t gitu ya Titik tengah Dari A sama B Nah berarti tinggal X2 Min X1 Dibagi dua Kalau Yt-nya Y2 Min Y1 Y1 Dibagi dua Gitu aja Ya Jadi titik tengahnya ya Xt, Yt ini Titik tengahnya Itu Xt, Yt Terus Sama kayak SMA Oke Nah terus itu Kalau misal Mau menyelesaikan Persamaan Gitu ya Mau Mau Ya Atau Kan itu Diberduro kan ya Nah Nge-slotnya itu Bisa ditinjau dari Tiga titik minimal Itu Udah cukup Ya Kebanyakan Udah cukup Jadi yang pertama Ini Dipotong Nah Nah Itu titik potong Yang pertama itu Titik potong Sumbu X Oh iya kak Maaf Kenapa? Yang buat titik tengah itu Dikurang atau ditambah? Oh Lupa Iya 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 Betul-betul Iya ditambah ya Karena tak dikurangin kan Jadi mundur ya Iya Ditambah Kalau yang Ingin Itunya Ingin penjelasan Itunya Misal ya Ini titik asalnya ya Terus Ini jaraknya Dua gitu ya Terus jaraknya lagi Tiga Tiga Nah Nah Harusnya kan 1,5 Dari dua Gitu kan Iya betul-betul Jadi ditambah 1,5 Dari dua Atau bisa Ini titik jumlah Dia bagi dua Sama aja Yang pedul-betul Yang pedulang 2,5 ya Pasal lading ini berarti Bukan Bukan tiga Ini lima Atau disini Disini dua Ya Ditujuin 3,5 Oke Siap Mantap 1,5 Ya betul Gitu Iya Apa Oke Sebetulnya itu Kalau Mas Titik potong Gitu kan Bisa terhadap Sumbu X Yaitu ketika Y nya Sama dengan 0 Terus Terhadap Sumbu Y Sumbu Y Nah ini X nya Yang sama dengan 0 Terus Yang terakhir Itu titik potong Antara Titik potong Antara Persamaan Antara Garis Ya Dua grafik Ini tinggal Disama dengan Kan aja Y1 Sama dengan Y2 Kayak Persamaannya Disama dengan dulu Nanti dapat X nya kan Berarti kat disini Terus Masukin Ke Persamaan Terus dapat Titik nya Itu Atau lah ya Atau Lebih gampang X nya Terus baru Dicari Oh Iya Terus baru Dicari Yang satu Yang baru Diketahui Dari Salah satu Garis Gitu Ini Kalau Itu Apa namanya Istambul Original Fungsi Fungsi Trigonometri Fungsi Trigonometri Itu gak Masuk ke Berikutnya Ya Ke Yang Baris Gabung Sama Alim Gitu Enggak 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 Oke Oke Oh Iya Berarti Ini Bahas Dari awal Fungsi Mulai Fungsi Mulai Fungsi Baru Ke Fungsi Trigonometri Gitu Banyak Harus Tahu Fungsi Apa Dulu Oh Iya Ini Oke Oke Kita Bahas Dari Fungsi Apakah Itu Fungsi 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 Itu Ibarat Itu Kayak Mesin Gitu Ini Kayak Mesin Iya Mesin Jadi Nanti Dari Kan Mesin Itu kan Mesin Olah Mesin Olah Nah Dari Mesin Itu kan Ada Mesin Olah Ada Tempat Untuk Minta Bahan Gitu Terus Baru Dia Mengolah Nah Ini Bisa Dilambangkan F Fungsinya Mengolah Dan Menghasilkan Barangnya Ini Barangnya Ini Ada Materialnya Nah Itu Fungsi Jadi Kalau disini Fx Berarti Mesin Ini Dapat Mengolah Bahan Atau Material Yang Namanya X Gitu Nanti Hasilnya Jadi Kalau ini Disama Dengan Y Terhasil Y Sama Sama Dengan Nah Berarti Ini Hasilnya Menghasilkan Y Ini Nilai X Yang Diolah Terus Menghasilkan Y Y Y Y Y Y Atau Kalau disini Itu Bahasa Bukunya Yaitu Satu Aturan Padanan Yang Menghubungkan Setiap Objek X Dalam Suatu Himpunan Yaitu Daerah Asal Dengan Nilai Tunggal Fx Dari Suatu Himpunan Kedua Daerah Hasil Maksudnya Gimana Jadi Kan Disini Kan Si Daerah Asal Bersi X Kalau Fungsi Fx Dara Asal Dara Asal Ini Suatu Himpunan Satu Fungsi Itu Juga Bisa Dibar Gini Jadi Ada Himpunan Daerah Asal Dan Himpunan Hasil Range Yang Orang 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 Mungkin Aku Lupa Jadi Aturannya Itu Suatu Fungsi Itu Gini Bilangnya Ketika Menghubungkan Dari Himpunan Salah Satu Di Himpunan Daerah Asal Itu Ke Range Ke Daerah Hasil Tepat Satu Dengan Nilai Tunggal Jadi Masalah Ini Tidak Boleh Capa Ini Hubungan Sini Terus Ini Juga Hasilnya Ini Itu Bukan Ya Fungsi Yang Satu Tapi Kalau Range Itu Boleh Nerima Banyak Ini Juga Hasil Ini Ternyata Itu Mungkin Mungkin Gitu Terus Lakinya Apalagi Ya Udah Situ Sudah Asal Gitu Misalnya Ada Fungsi Y Sama Dengan FX Nah Disini Kan Berarti Daerah Asal Ya Yaitu X Kalau Daerah Hasilnya Ya Yaitu Apa Namanya Variable Bisanya Disebut Variable X Bedanya Sama Code Domain Apa Kak Code Domain Itu Itu Gak Sih Range Sama Saja Jadi Gak 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 Salah Code Domain Itu Pasangan Iya Oh Kalau Dihimpan Itu Kadang Gak Salah Ya Itu Kan Pasangan Dari Domain Iya Begitu Kadang Gak Salah Jadi Range Itu Sama Saja Bedanya Cuma Ada Aturannya Gitu Kalau Difungsi Ada Aturannya Jadi Di Domain Gak Boleh Ada Cabang Gitu Gak 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 Gitu Karena Gak 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 Gitu Terus Berikutnya Grafik Fungsi Grafik Fungsi Grafik Fungsi Itu Bahas Apa Berikutnya Sebenarnya Ada Grafik Fungsi Tapi Ini Sebenarnya Grafik Fungsi Ini Sebenarnya Cukup Pemahaman Kalau Fungsi Linear Gitu Gitu Gak Gimana Gini Misal Y Sama Dengan X Sama Dengan 2 X Gitu Nah Ini Fungsi Linear Atau Pangkatnya Satu Yang Grafiknya Yang Mungkin Gimana Yang Mungkin Cuma Garis Garis Lurus Linear Terus Kalau Misal Gimana Gimana Amanda Oh Gak Jadi Terus Kalau Misal Fungsi Kwadrat Fungsi Kwadrat Itu X Kwadrat Grafiknya Parabola Paraborik Gitu Atau Ini Ada Lagi Kalau Misal Fungsinya Itu Rasional 2 Per X Nah Ini Kan Bakal Terbentuk Asim Taut Gitu Ya Gimana Asim Taut Itu Dapat Dilumuskan Itu Misal Dia Asim Terhadap Apa Terhadap Sumbu X Berarti Dekat Grafiknya Sumbu 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 Maksudnya Itu Gimana Maksudnya Itu Ini Kalau Misal X Itu Sama Dengan Nol Maka Tidak Mungkin Tidak Tidak Mungkin Ada Nilai Y Yang Memenuhi Artinya Dia Tidak Bakal Pernah Menyentuh Di X Sambu Dengan Nol Gimana Di Sini Jadi Tidak Bakal Pernah Menyentuh Ini Grafiknya Bakal Asim Namanya Ini Yang Sama Sumbu Y Ini Kenapa Kok Dia Asim Taut Mungkin Gak Y Itu Bernilai Nol Gak Mungkin Ini Berupa Konstanta Berupa Konstanta Satu Konstanta Jadi Ini Gak Mungkin Ada Y Sama Dengan Nol Jadi X Tidak Boleh Sama Dengan Nol Y Tidak Boleh Sama Dengan Nol Atau Dua Garis Ini Ada Garis X Sama Dengan Nol Sama Y Sama Dengan Nol Ini Dua-duanya Itu Asim Taut Terus Ada Oh Ini Terus Bahas Fungsi Sampingnya Biar Penuh Fungsi Nah Fungsi Itu Secara Ini Fungsi Yang Menarik Itu Fungsi Genap Dan Fungsi Ganjil Dampangnya Gini Fungsi Genap Itu Kayak Satu Fungsi Itu Gabungan Genap Sama Ganjil Maksudnya gimana Kalau genap itu Fungsinya Apa ya Pangkatnya Variablenya Misalnya ya Fungsinya begini Y sama dengan X sama dengan 2 X kuadrat Ditambah 1 Nah ini kan X nya pangkat 2 Sama X nya pangkat 0 Nah maka fungsi ini tuh Jadi fungsi genap Kenapa? Karena fungsi genap itu Kayak gini Gambarnya Ini kira-kira Polos satu Yang di atas Nah fungsi genap itu Daerah di sebelah kanan Itu sama kayak Daerah di sebelah kiri Daerah di sebelah kiri Apa namanya? Zumbu Y Ini yang zumbu Y kan? Ini zumbu X Gitu Nah ini namanya Fungsi genap Gampangannya itu Apa? Ciri-cirinya Fungsi genap itu Pangkat dari Variablenya itu Genap Kak koordinat polar Gimana kak? Oh Koordinat polar itu nanti ya sebenarnya ya Dia pelajarinya Jadi kayak Kita meninjau Bukan dari itu Bukan dari X, Y aja Tapi dari Itu kayak lingkaran gitu Jadi Lingkaran itu bisa jadi Koordinat juga Jadi Koordinatnya itu nanti Beda lagi Itu nanti itu Kalau nggak salah Semester 2 Visioner sekali Nggak dibahas Kayak gini Jadi Koordinatnya Ini kan koordinat Cardusius Kalau koordinat polar itu kayak gini Lingkaran-lingkaran gitu Sama Jari-jari Ya gitu lah ya Lingkaran lagi Yang begitu Ini koordinat polar Dinar Polar Gitu Ini nanti nih Semester 2 ini Jauh sekali ya Bentar Nggak ketindai Ke atas lagi Yuk ke atas Ayo Ayo Makanya ini Nggak dibahas Ini sebenarnya Kok Kok balik kesini lagi Ayo ke atas Lagi-lagi Balik lagi Ini lama Di teknis Eh iya Aku lupa Ngabarin Jadi itu teknis Baterai ku ya Baterai ku Nggak bisa Dijas Tidak menipis Kita Kasih lagi Nanti Kalau aku Tiba-tiba keluar Mohon ditunggu sebentar ya Mau pindah tempat Biar bisa Oke lanjut Ke fungsi ganjil Ini kan fungsi genap Yang masih ada Nah kalau fungsi ganjil Ini genap Ini fungsi Genap Nah kalau fungsi ganjil Fungsi ganjil Nah fungsi ganjil itu gini Kalau fungsi genap kan Kalau misal daerah kan Kita tambah daerah kiri Itu hasilnya dua kalinya Nah kalau fungsi ganjil ini Kalau bersamanya sih Ya seperti yang tadi sih Tadi kan genap kan Pakatnya genap Nah ini kalau ini pakatnya ganjil Misalnya X gitu Tambah 2 X pangkat 3 Nah ini grafiknya itu Kalau pangkatnya ganjil Kayak misal Nah grafiknya itu bakal Kebalikan gitu Antara sebelah kanan sumbuyi Sama sebelah kiri sumbuyi Jadi nilainya itu nanti Kalau ini dijumlain Pasti bakal nol Saling mengurangi Gitu Ini aku tulisin aja Pakatnya Ini identiknya Ini pakatnya Terkelihatan Ketika dibaca ulang Ini pakatnya ganjil Ini pakatnya ganjil Itu Terus ada namanya Fungsi Mutlak Ya mutlak Mutlak Nah apa itu fungsi Fungsi nilai mutlak Ada nilainya Nilainya Fungsi nilai mutlak itu Sebenarnya Apa ya Aplikasinya itu Lebih ke Kayak Kayak Jarak gitu Bukan Bukan perpindahan Jarak Jadi kalau Jarak kan Ke kanan Dihitung positif Ke kiri Dihitung positif Terus maju Juga dihitung positif Mundur Juga dihitung positif Jadi semua nilainya itu Jika positif Gak ada yang Negatif Lambangnya kayak gini Terfungsi X Sama dengan X Nah ini Ini Nilai Mutlak Nah Ini biasanya itu Direfungsi kan Jika Nilai X nya Itu positif Ya Atau X aja Gitu ya Nah maka Persamaan FX itu Bisa dituliskan X gitu Nah kalau nilai X nya itu Min X Maka Fungsi nya itu Dapat dituliskan Min X Min dari Fungsi nya tadi Oh Atau Iya Ya gini ya Ya atau Bisa dituliskan X nya itu Ini ketika Lebih dari 0 Ini ketika Kurang P Iya betul Kurang dari 0 Ya Betul Oke Untuk grafiknya Sendiri Nilai Mutlak itu Nah ini Nanti Nanti ini Dibahas Coba diperhatikan Di Limit Waduh Baterai ku Habis Bentar Bentar Aku mau Pindah dulu ya Bentar Aku tulis Ini Ini Tadalah Yang lancip Disini Bentar Aku Pindah dulu ya Sorry Beneran Tadalah Tadalah Terima kasih. 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 Tandanya itu kayak kurung, kayak kurung siku gitu. Ada yang tandanya itu juga kayak gini. Nah, kalau ini tuh dibulatin ke bawah. Kalau... Fungsi floor. Oh iya, floor. Oh iya, floor. Oh iya, floor. Atau roof gitu ya mungkin ya. Nah, ini E. Kalau ini dibulatin ke atas. Ya, ini floor. Ini floor. Biasanya itu... Kenapa kok floor? E. E, ini, ini. E, ini. E, bener-bener. Kenapa? karena dibulatin ke bawah angkanya kan lantai dibulatin ke bawah nah ini kalau grafiknya misalnya ada x sama dengan floor x nah itu grafiknya dibulatin ke bawah misalnya ada grafik ada nilainya itu 0,1 nah itu nilainya y nya jadi ini sampai 1 1 nya bolong ya 1 itu nilainya ini nilainya aku pakai warna lain aja biru-biru ini 0 ini bolong nah terus berikutnya mulai dari 1 nilainya itu 1,5 nah itu masih masuk ke ini misalnya 2 ya nah masih masuk ke 1 jadi nilainya tetap 1 nilainya nah ini nilainya 1 ini nilainya 0 nah begitu seterusnya sampai sampai berapapun ketiga kalau misalnya dihubungin ke fungsi yang tadi yang awal yang ganjil kenap ini kan nggak nggak bisa di itu kan ya nggak bisa disamain kalau ini tuh oh ini linier harusnya ini fungsinya apa ganjil gitu ya nah nggak disini tuh malah dia fungsinya apa ini kanan kiri salah fungsi genap ya gitu lah ya ini fungsi genap nah kalau yang ini fungsi apa coba ya kalau diterusin ya kalau diterusin ini kan kalau kayak tolong kalau disini terus ini pulisi gitu ya ini ada garisnya ini men 1 nah ini pasti disini men 1 nah kalau kayak gini grafiknya itu termasuk grafik apa ini genap kah ganjil kah ada yang mau nopak ganjil ah ganjil kan jatuh kenal nih ini kalau misalnya di bukan keduanya ya betul betul bukan keduanya sih mantap kenapa karena coba ini ini kan sembuhinya kan ya nah kalau misalnya di awal ini ini kan daerah hasilnya seperti ini misalnya wah daerah luasnya lah ya ini kan ya nah kalau di awal yang 1 ini 0 jadi kalau dikurangin ya nggak habis kalau di jumlahin ya nggak habis dan nggak jadi 2 kali lipatnya makanya ini tuh bukan bukan fungsi ganjil jadi bukan fungsi ganjil dan fungsi kenap bukan keduanya bukan begitu jadi si ganjil ini kenap itu itu intinya kayak gitu ya intinya ya udah udah paham lah ya terus berikutnya waduh operasi sih berikutnya tuh sebenarnya ada itu menentukan inverse oh menentukan inverse menentukan menentukan range atau daerah hasilnya apa gitu ya udah tau lah ya cara-caranya tinggal dimasukin X-nya juga bisa oh ya dimasukin X-nya yang mungkin gitu atau atau bisa pakai inverse inverse dari itunya persamaannya dibalik gitu dari Y sama dengan jadi X sama dengan gitu ini dari Y sama dengan babablah menjadi X sama dengan babablah untuk nentuin daerah range-nya gitu maksudnya atau dari grafik ya kalau misalnya domain-nya domain-nya itu apa namanya tertentu gitu ya maka mengikuti domain bisa juga domain oke terus ada operasi ya ini operasi fungsi ya operasi fungsi itu misalnya ada fungsi F1 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 F aja Fx sama Gx nah fungsi ini tuh bisa dijumlakan bisa dikurangkan gitu ya tinggal dijumlakan ya fungsinya tinggal dijumlain aja gitu misalnya ada Fx tambah gx ya tinggal dijumlain aja gitu apanya ini ya apa namanya grafik apa grafiknya isinya misalnya ini misalnya ini ini sama dengan x gitu ya disini sama dengan x kwadrat gitu maka ini ya tinggal x ditambah x kwadrat gitu aja gitu juga dengan pengurangan gimana ya begitu juga dengan pengurangan pergalian pembagian gitu nah ada operasi yang unik gini ada operasinya unik pasti ada yang udah nampak di SMA ada kok ini ada yang namanya itu apa namanya komposisi 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 fungsinya nah bisa dilambangkan dengan ini lingkaran apa nih gak mau tanya hak itu yang inverse bisa mencari domain oh gini gini kalau cari domain sampai awal lagi kalau cari domain itu lihat difungsinya gimana tuh misalnya ada Y sama dengan misalnya X kuadrat gitu ya tambah akar X nah gambarnya itu tergantung bergantung ya bergantung pada itunya si persamaannya kan gitu nah berarti ini gambarnya apa sama apa ini pertama kalau disini ini bebas bebas alias bilangan real ya bilangan real kalau disini nah ini yang tertentu dia hanya boleh ke 0 atau ke atas kalau dia kurang dari 0 hasilnya imajiner nah maka disini X nya lebih dari sama dengan 0 nah maka domainnya disini cara irisannya dari real sama X lebih dari sama dengan 0 lebih kecil yang mana diiris diiris nah maka domainnya domain domina gitu gak sih ya domainnya itu X lebih dari sama dengan 0 gitu domain 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 nah begitu juga dengan range kalau tadi kan diinverse kan kan diinverse kan kan jadi X sama dengan blah 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 nah itu kan nanti dapetnya range gitu bukan domain domain gitu cari range bagaimana caranya kak oh kalau mau cari range nya fungsi itu lumayan itu ya lumayan gimana ya itu perlu itu sih perlu penuhnya kalau gak salah dan nanti oh gak ada gak masuk kalau gak salah itu soalnya kenapa soalnya disini itu pintu-pintunya kita ya dalam mengotak atik fungsi yang pertama terus yang kedua itu gak semua fungsi itu bisa diinverse kan gitu gimana ya contohnya gini deh contohnya yang paling gampang salah apa ya kalau jangan pakai i aja biar enak y sama dengan X plus 3 per X min 2 gitu ya nah gimana caranya bisa biar bisa dapat X sama dengan gitu ya nah ini coba ini aku kalikan pertama jangan lupa ya jangan lupa disini itu X sama dengan OX tidak boleh sama dengan 2 tanya nanti kalau ESI dipertanyakan kalau ESI nah ini kalau misal aku 2 dimana X nya tidak sama dengan 2 nah itu kan berarti bisa berjalan gini kan kedua sama-sama aku kalian X min 2 ini jadi X plus 3 nah ini jadi XY min 2Y disini jadi X plus 3 nah yang ada X nya ini aku kumpulin jadi 1 ya jadi ini XY X aku kurangin X aku kurangin X jadi min X disini X nya habis tinggal 3 nah disini aku tambahin dengan 2Y disini juga berarti plus 2Y yang di kiri habis nah ini kan udah bisa ya udah ketepak ya mau diapain ya ya mau difaktorkan gitu kan jadi Y min 1 sama dengan 3 plus 2Y gini kan nah jadi deh X sama dengan 3 plus 2Y per Y min 1 nah ini fungsi inversenya gitu X sama dulu kayak gini juga gak sih seinget gue ya gitu paham kan ya oke lanjut ke komposisi fungsi komposisi fungsi itu lambangnya kayak gini ya nah jadi apa sih komposisi fungsi itu nah ini sebenarnya itu gabungan gabungan gampangannya gabungan dua fungsi ibaratnya kalau di mesin ya mesinnya itu ada dua ini menghasilkan sesuatu nah hasilnya itu ditampung sama mesin kedua gitu baru menghasilkan barang jadinya ibaratnya kayak gitu jadi ini diproses ke mesin pertama dulu misalnya ini ada X1 gitu ya ada X2 dimasukkan diolah ke FX gitu ya nah jadi ini FX hasilnya misalnya misalnya apa ya misalnya hasilnya apa ya A misalnya A itu dimasukin ke sini A masuk diolah disini ada namanya G A diolah jadi Y gitu ya misalnya jadi ini hasilnya Y Y Y gitu nah berdasarkan gambar ini kita juga bisa menuliskan kan ya misalnya kan lambangnya kan oh nanti jadet kan kita bisa menuliskan fungsi ini sebenarnya kalau dituliskan dalam matematika gimana sih nah coba lihat ini disini nah ini kan A ya A itu apa A itu FX nah coba kalau itu disini sama dengan Y dimana FX itu sama dengan A nah jadi G FX sama dengan Y nah ini atau kalau yang pakai lingkaran-lingkaran gitu ya nah ini jadi G kebenaran F ya E salah FX gitu G kebenaran F X gitu jadi yang dekat dengan F O yang dekat dengan X dulu dikerjain yaitu FX gitu kan baru nilainya dimasukin ke fungsi G gitu oke terus disini ada kesimpulan komposisi fungsi bukan operasi komutatif jadi gak bisa dibalik-balik gitu kan jadi kalau G beneran F sama F beneran G pasti beda karena apa domain akhirnya ya domain akhir ya bukan domain awal ya kalau domain awal kan sama-sama X akhirnya beda yang pertama itu kan G beneran F domain akhirnya domain keduanya atau daerah asal keduanya itu kan F gitu FX gitu kan kalau F beneran G berarti kan domain keduanya itu kan G jelas beda kan terus X daerah ini kesimpulan kesimpulan dari fungsi ini maka fungsi ini bukan fungsi operasi ini operasi ini tidak beribad komutatif terus apa ya ya X adalah daerah asal fungsi pertama gimana ya pertama kalau disini G beneran F itu buat F fungsi F gitu yang ketiga berarti FX adalah daerah asal ini FX biar sama kayak G X gitu jadi ini atau GFX gitu ya GX gitu terus berikutnya pergeseran baru trigonometri wow mungkin nanti molar dikit lah ya soalnya tadi juga banyak gangguan gitu oke berikutnya itu ini udah aman gak enggak sih bentar-bentar ada ya gak mau nanya eh bentar-bentar kok gak bisa scroll ya maaf kalau nyari range dari fungsi yang tidak punya inverse gimana ya caranya bisa pakai grafik tadi kan bisa cari grafik atau kalau diketahui itu nya apa namanya diketahui domain asalnya ya tinggal pakai domainnya ada aja terus terus dicari nilai maksimum sama minimum oh itu nanti sih itu nilai maksimum minimum gitu-gitu kan baru kan tahu nanti oh maksimum dari range dari fungsi yang dibatasin ini itu A A misal terus minimumnya B gitu minimum global ya oh iya nanti itu ya nanti kebanyakan itu nanti kalau gak salah minimum global maksimum global itu nanti ya cara mencari domain komposisi domain komposisi gimana kak cara mencari domain komposisi itu maksudnya gimana ya ada yang itu gak ada yang mau ngomong ini siapa ini muhammad muklis halo-halo ya kalau misalnya ada dua fungsi kan FX sama GX terus dikomposisiin nanti nyari domainnya itu gimana kak seorang tepas kuliah itu agak bingung soalnya nonton di youtube katanya gak bisa langsung dari akhir katakan jadi tetap berkaitan antara domain F sama domain G nya nah itu gimana kak mohon pencerahannya oh iya iya paham paham jadi gini iya ini agak ribet emang jadi kalau misal ada fungsi FX gitu ya kok gak bisa namun FX itu misal ini sama dengan X X sama dengan akar X gitu ya nah gini sih jadi ya emang agak emang agak ribet gitu emang agak ribet kalau misal ada G bondaran F ini tips dari aku ya mungkin ya entah ini berlaku atau gak di semuanya caranya itu dari akhir dulu ya kalau di akhir itu nanti nanti tinggal dihirisin gitu nah di akhir itu kan fungsi G kan nah fungsi G ini punya domain dia X nya harus lebih dari sama dengan 0 gitu kan ya nah dimana X dari si G ini X dari G adalah FX ya gak ya kan karena G beneran F gitu ini domain domain namanya gimana nah karena disini kita ada batasnya gitu ya ada batasan untuk race nya juga race dari F fungsi FX nah jadi udah keliatan gak sih jadi disini ada syaratnya pertama X dari G X itu menyatakan kalau domain yang dimasukin itu harus lebih dari sama dengan 0 nah dimana nah X X dari G X dengan X Z homo ini harusnya ya paham lah ya itu adalah FX nah jadi disini FX itu harus lebih dari sama dengan 0 nah kalau FX lebih dari sama dengan 0 berarti yang pertama apa yang pertama dia boleh 0 ya atau bilangan positif lainnya nah kalau dari fungsi FX sendiri yang kita tenjau X plus 1 per 2X nah pertama dari 0 dulu lah ya dari 0 kalau mau bentuk angka 0 maksudnya kita ngasihin FX sama dengan 0 berarti itu kan X harusnya sama dengan minus 1 nah minus 1 ini masuk gak ke syaratnya ini eh ya bentar ini kita kasih domainnya dulu ya domainnya apa ini domainnya domainnya X tidak boleh sama dengan 0 udah gitu aja yang lainnya boleh nah ini jadi ketika FX sama dengan 0 X nya sama dengan dan minus 1 masuk gak ke sini masuk berarti batasnya awalnya itu mulai dari minus 1 terus jangan gak boleh negatif ya nah kalau negatif dikatakan negatif ketika X nya kurang dari minus 1 kan berarti kalau lebih dari minus 1 0 gak boleh kalau apa namanya antara minus 1 sama 0 boleh gak minus 1 sama 0 berarti minus 1 minus 0,9 gitu boleh ya boleh eh boleh gak boleh kenapa kok gak boleh karena nilainya negatif gitu jadi kalau gambangannya gini gambangannya bentar bentar ya ini aku gambar daerah nya itu ini 0 ya ini 0 daerahnya FX fungsi FX kan kita tahu awal ini nah disini FX sama dengan 0 itu ketika X nya sama dengan minus 1 disini kan minus 1 benilai 0 0 itu kan bukan positif bukan negatif terus disini ketika X nya sama dengan ini misalnya disini 0,5 cek dulu apakah dia memenuhi ini min 0,5 min 0,5 masukin disini min 0,5 ditambah 1 0,5 per 2 kali min 0,5 hasilnya negatif nah gitu kalau disini lebih darinya min 2 min 2 min 2 ya ditambah 1 min 1 per min 4 oh tenta positif salah aku dingin tadi tenta positif tadi kalau di apa namanya setelahnya 0 coba 1 misalnya ambil 1 1 ini yaudahlah 1 tambah 1 2 per 2 nah positif juga nah ternyata yang memenuhi apa nih yang memenuhi yang positif kan ini kan nah jadi nilai X nya domain dari apa ya fungsi komposisinya yang memenuhi itu gini irisan yang positif kan ini jadi apa ya X ya X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan min 1 sama X lebih dari sama dengan 0 kalau 0 eh 0 gak boleh ini gak boleh ada sama dengannya gitu ya apa melayu ya dari belakang udah fix belum udah paham belum itu X sama dengan min 1 nya dari mana ini kan kan dari awal tadi kita kita memperoleh kalau syaratnya syarat untuk bisa memenuhi si GX itu FX nya itu harus lebih dari sama dengan 0 kan lebih dari sama dengan 0 ya sini paham kan ya iya iya kak nah berarti kita punya kayak gini loh si FX ini nilainya kan kalau gak positif ya 0 gitu kan gak boleh negatif maka kita cari dulu kan 0 nilai istimewa kan bukan positif bukan negatif nah cari dulu si FX ini mungkin gak jadi 0 karena kan misal pembagian gitu ya fungsi rasional itu kan gak semua bisa kan 0 coba coba ternyata ada ketika nilainya 0 itu FX nya 0 itu ketika X nya minus 1 minus 1 disini masukin ternyata 0 per minus 2 0 per minus 2 itu kan minus jadi minus 1 itu didapat dari syarat tadi itu untuk memenuhi syarat tadi kan domen itu kan gak boleh setengah-setengah kan harus semuanya kan gak boleh dilewatkan gak boleh ada yang terlewat tinggal yang positif nah ini kita udah dapat yang 0 yaitu minus 1 disini tinggal nyari yang positif nyari yang nilainya positif nah tadi di tinjau tinjau apa ya daerah nah kalau angka 0 ini muncul dari mana ini kok bisa ada 0 yang ditinjau itu kok bisa 3 kok bisa 3 daerah kok bukan minus 1 ke kanan sama minus 1 ke kiri nah alasannya itu karena apa karena 0 ini itu kan fungsi oh fungsi titik itu kan titik kalau misal nanti itu bahasnya itu titik ketidak kontinyuan gitu ya atau titik yang bolong gitu nanti grafiknya itu jadi ini perlu juga dimasukin gitu jadi kayak ya titik singular namanya titik singular itu nanti nanti itu nanti tapi kalau misal sekarang tau ya gak apa itu singular itu juga harus dimasukin itu apa gak masukin min 1 itu penguji aja ya adanya nilai 0 gitu ya untuk untuk nyari nilai 0 0 itu dimana gitu ada gak kalau ada dimana gitu sama dengan min 1 gitu x-nya x-nya kan disini fx kan itu kan fx itu kan boleh kan boleh 1 sepertinya ya kita harus cari 1 itu oh 1 boleh 0 gitu kan maka kita harus cari fx itu bernilai 0 ketika kapan gitu oke paham ya kak maaf itu kita tanpa memperhatikan syarat fx apa gimana kak udah otomatis gitu syarat dari domain fx-nya udah terpenuh gitu diperhatikan ini kan fx ini kan syaratnya apa dia gak boleh sama dengan 0 nah ini dia gak boleh sama dengan 0 diperhatikan ya tetap oh iya sorry kak gak lihat berarti kalau masalah dia di penyebutnya akar juga ya betul kalau dia penyebutnya akar artinya nilai fx ini gak boleh negatif yang di dalam akarnya maksudnya di dalam akarnya ya itu juga masuk nanti masuk diiris gitu intinya gitu mantap kasih kak udah paham ya siap oke jadi kalau disimpulin ini tuh carinya cari dan jalur belakang gitu baru ke depan tambahin deh biar gak lupa terus diiris gitu ya terus diiris seluruh romain gitu oke berikutnya waduh gak nutup nih kalau sampai jam semenjang gak apa ya soalnya tadi juga itu ke pergeseran pergeseran fungsi nah kalau pergeseran fungsi ini ya kalau misalnya gini ya ada fungsinya itu awalnya y sama dengan fx nah terus dikurangin 1 kurangin jadi y sama dengan x min 1 nah ini jadinya gimana gitu kan atau ditambah lah biar biar gak terus terus lagi si f ini tuh bukan 1 gini ya tapi x nya itu yang ditambah 1 nah ini y itu tambah 1 nah ini x nya jadi tambah 1 jadi ini fx plus 1 nah ini gimana kalau apa kalau di grafiknya gitu namanya juga pergeseran fungsi kita lihat dari grafiknya misalnya kita pakai fungsinya yang fungsi menilai mutlak aja misalnya ini gimana ya misal misal fx itu sama dengan menilai mutlak kenapa biar gampang gambarnya oke kalau yang pertama itu kan ya gampang ya kayak yang tadi ini 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 nah terus ini digeser apa yang yang digeser y plus 1 nah artinya apa ketika nilai x nya sama nilai hasilnya ini dinaikkan 1 nah nilai hasilnya apa y nah yaitu dimana yaitu yang di jumbo vertikal jumbo vertikal jadi ketika nilai x nya sama atau daerah asalnya sama nilainya dilebihin 1 nah contohnya gimana disini ini kan nilai ketika x disini y nya juga disini 0 makanya dinaikkan 1 jadi disini ini jadi 1 gak tau ya skalanya oke ketika gini grafiknya gitu nah kalau yang kedua ini bukan y nya yang ditampai apa ketika nilai apa nilai nilai x tadi nilai x yang sama ketika di nilai oh oh ini ketika di x yang sama fungsinya itu maju satu bukan maju gimana penjelasinya kan ketika misal awal x sama dengan 0 itu f nya juga f 0 gitu kan nah kalau yang disini ketika x nya sama dengan 0 maka fungsinya itu maju gitu jadi x 1 gitu jadi ketambahan gitu kan nah artinya apa artinya 1 sama 0 itu artinya gini x nya itu mundur ya dari 1 ke 0 itu mundur atau maju mundur kan ya maksudnya ya mundur maksudnya gini kalau misal ingin 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 memperoleh ingin memperoleh yang sama gitu lah ya gambangannya gini 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 ah ingin memperoleh g2 nya itu sama 1 oh y nya sama dengan 1 nah kalau misal nilainya cuma y nya itu cuma fx aja y sama dengan fx nah artinya disini untuk menghasilkan angka 1 ini kan fx nya kan mutlak ini kan ya berarti bisa bisa pakai 1 atau minus 1 gitu ya misal pakai 1 misal pakai 1 artinya disini butuh x sama dengan 1 untuk menghasilkan y sama dengan 1 nah kalau fungsi y nya sama dengan x plus 1 nah gimana caranya bisa menghasilkan 1 y nya tapi fungsi domenya itu ditambahin 1 gitu nah pilih angka 0 kan ketika x sama dengan 0 0 tambah 1 1 hasilnya mutlak 1 yaitu 1 y sama dengan 1 nah untuk memperoleh nilai yang sama disini x nya apa ini mundur atau maju mundur kan ya dari iya betul betul dari 1 jadi 0 artinya kalau di grafiknya gak mundur tapi mundurnya bukan ke bawah ya tapi ke kiri gitu jadi disini saya ingin ke 1 oke biru ya harusnya seret seret nah gitu ini min 1 itulah yang namanya pergeseran kalau ke bonusnya gimana kak ya itu sama aja kalau yang di sebelah yang di luar fungsinya di luar fungsinya itu ke atas alias yang ditambahin itu y nya itu ke atas kalau yang ditambah itu x nya atau domainnya itu ke dirinya kalau ditambahin ya kalau dikurangin ya kebalikannya ya ke kanan itu kalau ini dikurangin ya ke bawah oke terus iya ini masuk ke fungsi fungsi trigonometri fungsi trigonometri nah ini baru apa itu fungsi trigonometri jadi fungsi ini itu itu didapat dari kayak lingkaran gitu ya dapat dari bola atau roda ya roda roda terus ditandain di suatu titiknya di suatu kelilingnya di sini misalnya keliling di sini itu ditandain gitu ya terus diglindingin nah serta hasil dari menggelindingkan ini tuh membentuk suatu grafik gitu ya kalau ditinjau dari titik pesatnya disini kalau ditinjau itu bentuk gimana gimana dari sini aja itu kayak gini ya atau dari titiknya aja diglilingin diglilingin berarti maju ke sana berarti ke bawahnya ke bawahnya gini seret salah harusnya mepet harusnya mepet sampai sini terus ke atas lagi gitu nah begitu nah grafik ini itu dinamakan grafik trigonometri dari lingkaran diperolehnya nah terus ini apa ini anak iti menentukan titik p x y maka c sama dengan oke misal ada titik disini ini lah ya disini ini aku kan dikelilingnya ini kan gak menjeminkan keliling disini lah ya misal ada satu titik disini nah ini kalau ditarik garis misal ini sumbunya 0,0 ini tarik garis ke bawah kan x kalau ditarik garis ke kiri y nilainya nah misal suatu roda tadi itu berada di titik ini tadi titik ini tadi itu berada disini ketika waktu T gitu ya dalam waktu T jadi jika roda gitu ya roda atau tanda gitu ya tanda berada berada di titik biru pada waktu T atau pada T gitu ya nah waktu nanti kesannya kesannya itu tidak berulang tidak berulang pada T maka nah ini maka dapat tuliskan sin dari T itu sama dengan Y dan cos dari T itu sama dengan X gitu nah terus T sama T oh T T disini itu isinya apa nah kalau misal di apa ya tarik garis ke ini T ini itu adalah ini perpindahan 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 sudut gitu dari titik awal ke ini ke sini titik awal biasanya lures ya gitu ya begitu oke terus sifat-sifatnya waduh waduh banyak juga kalau sifat-sifatnya yang bukan sifat-sifat sih bukan sifat-sifat salah satu kayak identitas trigonometri gitu-gitu itu kan hafalan ya kalau nggak salah ya iya itu hafalan turunan rumusnya cukup cukup panjang kalau misalnya menurunin ya nggak apa-apa kayaknya ini nggak cukup waktunya jadi aku aku bahas sampai sifat-sifatnya aja ya ini sifat 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 dasar trigono petri yang pertama daerah asalnya daerah asalnya itu elemen bilangan rin kenapa? karena ya diisi apa aja boleh min 1 berarti radian ya pakainya ya bukan gadget ya min 1 boleh 0 juga boleh 1 juga boleh terus daerah hasil hasil itu amplitudonya ya berarti ya jadi antara min amplitudo sampai amplitudo misalnya amplitudonya itu misalnya ini sinti gitu ya berarti amplitudonya disini itu 1 amplitudo gitu atau lambangnya terus karena ini lingkaran ya berarti kalau setiap satu lingkaran penuh grafiknya itu bakal ngulang atau nilainya itu bakal kembali ke nilai awal ya gitu apa ya namanya itu begin aja sin t ditambah 2p itu sama dengan sin t gitu 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 juga dengan kos sama gitu juga dengan kos terus terus kalau misal oh ya kalau misal di itu ditinjai dari fungsi ganjar genap ya sin min t sin min t kan hasilnya sama kayak min dari sin t artinya sin ini itu fungsi ganji ya karena berlawanan berlawanan minus kalau yang kos min t itu kan hasilnya tetap ya kos t artinya sama sama-sama positifnya berarti fungsinya genap ya itu siapa lagi ini oh ini perubahan perubahan dari sin ke kos nah itu gimana itu ketika nanti 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 ini sin pi per 2 min t nah itu sama dengan kos t kalau itu sama kos pi per 2 min t sama dengan sin t kenapa itu bisa terjadi karena kalau misal ini kan berarti kan grafiknya itu kan mulai dari piper 2 kalau misalnya 0 terus berkurang kalau misal itu dilihat dari tadi kan lingkaran ya kalau yang ada itu di kuadran 2 oh kuadran 1 nah itu sudutnya itu antara 0 sampai piper 2 ini kan sin cos kalau yang piper 2 sampai pi itu sin aja yang positif kalau cos negatif kalau di pi sampai 3 per 4 pi 3 per 4 pi itu yang positif kejumatan dan positif kenapa kok tan positif soalnya sin itu negatif cos juga negatif jadi kan tanpa itu kan sin per cos jadi negatif per negatif kalau yang disini cos cos yang positif yang lainnya negatif nah ini juga ini juga menunjukkan menunjukkan apa namanya yang tadi yang awal ini kenapa kok sini tuh fungsi ganjil terus kok situ fungsi genap selain dari grafiknya dari grafiknya juga bisa udah pada tahun ini kan grafiknya gimana gitu nah ini kalau misalnya mulainya itu ya dari pi per 2 min P ya artinya kan yang di cari itu yang sini tapi kalau pi per 2 min T itu artinya yang di cari itu yang sini nah kalau yang awal lagi ini bentar ya ini ini kan ini X terus yang disini itu Y nah kalau yang disini kalau yang pi per 2 min ini kan T ini kan berarti pi per 2 maintain nah kalau disini ya kalau mau mencari scene itu kan berarti kan gampangnya gini kalau sini tuh kan depannya kan ya nyari depannya gini kan depannya depannya depan permiringannya depan nah berarti yang ditemukan ini bukan Y ini tapi apa X gitu kan nah sedangkan kalau misal cosnya cos itu kan samping ya samping bermiring nah kalau sampingnya ini yang ketemu apa Y nya bukan X gitu makanya disini berubah terbalik terbalik oke pahaman ya radian itu mengubah sudut ya jadi sudut dalam bentuk desimal radian gampangannya gitu radian itu sudut sudut kan derajat-derajat kan ya tapi dalam desimal makanya perlu dekonversi jodutnya itu 180 derajat nah ini kan mencerminkan pi kan pi ini kan pi nah jadi radiannya berapa ya tinggal nilainya ini nilainya apa namanya pi tadi yaitu 3,14 ya ya kan ya begitu atau biasanya dalam pi aja sih biasanya dalam pi aja gak usah desimal atau atau pi atau dalam pi oke dalam satuan pi misal 90 derajat ya itu jadi setengah pi nah itu radian ini ini pi radian ini juga radian gitu terus ada fungsi oh ada sifat lagi sifat yang sangat familiar yaitu sin kuadrati ditambah kos kuadrati sama dengan satu untuk yang cepat-cepat lainnya identitas lainnya kayaknya sampai nanti aja deh sekarang kelatian soal aja oke bentar aku cari soal wow udah cuma sembilan menelur dikit lah ya tadi ada masalah maafin matematika tutorial semester satu ini masuk bab penolong oke sini yang bahas itu contohnya kemana ya sketsa enggak lah ya karena ya bisa sendiri ini 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 kayaknya menarik kok ambil dulu kabarnya bab penolong saksure yang tahu bag자 panjang soal panjang soal satu oke Oke Ini kayaknya menarik Oke udah kelihatan Misalkan Ini malah Misalkan F X sama dengan ini X sama dengan ini Tentukan hasil fungsi komposisi berikut Oke kita bahas Yang ini lah ya Nah Ini maksudnya cuma cari fungsinya aja Iya Nah untuk F bundaran G Bundaran H X Nah ini kan artinya Sama dengan F E kenapa nih Ini kan berarti kan Sama dengan F G H X Gini kan ya Yang artinya Nilai dari X nya S Itu diganti dengan G X nya G diganti dengan H Gitu kan X nya Iya Jadi ini Jadi ini H dimasukkan ke X Jadi 2 X Pangkat 3 Gitu kan ya Nah disini Ini jangan ditulis Jangan ditulis disini ya Sama dengan ya G H X Nah ini kan Sama dengan 2 X Pangkat 3 Nah maka Ini 2 X Pangkat 3 Tinggal dimasukin Tinggal dimanti 2 X Pangkat 3 Tambah 1 Ya itu Gitu Sudah ya Gampang ya ini ya Semuanya bisa Soalnya cuma gitu deh Akhirnya suruh cari Ketika X sama dengan berapa Gitu Gak dapat tanyaan ya Yang kayak gitu Gampang ya Dari ini Kalau aku mau share screen Share screen semuanya Gak bisa ya Mau apa ya Soal apa ya Ada yang banyak soal gak Coba tau Kalau dibahas Atau aku kasih ini deh Google Drive Gimana Ini deh Karena udah malam juga ya Jadi Dicepatkan aja Kalau ada yang mau Dipertanyakan Bisa lewat ini Google Drive Atau Ngomong aja Nanti fotonya Kirim ke chat Bisa kan Kita cari soal satu lagi Terus selesai Kebanyakan disini Sketch sih Periksa kebenaran Periksa kebenaran Nah Nurunin rumus Satu fungsi F Dengan daerah asam Bang mau nanya Kenapa-kenapa Itu soal tutorial kah Iya betul Boleh naik nomor ini 26 Oh ini Tahun lalu Ada yang punya Sementar ini Banyak tahun lalu Iya Gini-gini 26 itu apa sih 26 Sebelum kan diperkirakan Jari-jari Itu Itu gak Sama Jari-jari Sebuah bola Adalah Sama Beda angka Gimana Gimana Hanya beda angka Model soal Toleransi Toleransi Ketelitian Dalam pengukuran Tersebut Tentukan nilai Delta Agar Galat Dari Perhitungan Luas Permukaan Bola Dijamin Kurang Dari Ini Galat Itu Di Awal Gak ragu SS-in dulu SS Ini Soal terakhir Yang mungkin Yang dibahas Sanya Udah malam Buka Banyak Gangguan Hari Oke Pengukuran Ketikir Jari-jari Sebuah bola Sekitar Nah Disini Jari-jarinya Itu Sekitar 10 Sentimeter Jika data Dalam Tawaran Seperti Dalam Pengukuran Tersebut Berarti Disini Kayak Plus Minus Delta Delta Nah Terus Tentukan Delta Agar Galat Dari Berdua Luas Permukaan Bola Terjamin Kurang Dari Nah Disini Oke Aku Cari Yang Mirip Terupa Oke Jadi Rumus Luas Itu kan VR Kuadrat Luas Lingkaran Kan Sama Dengan VR Kuadrat Ya kan Nah Disini Nilai Dari R Itu kan Ada Plus Minus Ada Oke ya Ada Ketelitian Nah Nilai Ini Itu Bisa Kita Kan Ini Jarak 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 Dari 10 Ibaratnya Jadi Bisa Kita Masukin Pake Mutlak Mutlak Dengan V 10 10 Plus Minus Delta Kuadrat Itu Luasnya Jamin Kurang Dari Disini Yaitu Kur Dari Sama Dengan Kurang Dari Luas Luas Yang Perhitungan Luas Yang Sebenarnya Luas Sebenarnya Itu Dikurangin Dari Luas Perhitungan Misalnya Ini Perhitungan Yang Pake PR Kuadrat Ini Pake R 10 Berarti 100 100 Cm Satunya Pake Cm Ada 100 P Nah Ini Jaraknya Ini Kurang Dari 0,01 Gini Kan Gimana Kalau Luas Yang Sesungguh Berarti P R Yang Sesungguh Nya Gitu Ya R Kuadrat Terus Kurang In 100 1,01 Begini Nah Apakah Lanjutin Disini Nilai B Nya Aku Keluarin Karena Positif Ya Pasti Bisa Dikeluarkan P Ini R Kuadrat Min 100 Kurang Dari 0,01 Ini Kan Ya Berarti R Kuadrat Min 100 Kurang Dari 0,01 Per Pi Ya Itu Nah Disini Sudah Apa Ya R Kuadrat Seperti Ini Masalah Ya Atau Atau Pakai yang minus Saya Minus 0,01 Kurang dari Yang di dalam Ini Yang PR Kuadrat Min 100 Pi Kurang dari 0,01 Sifat Kurang dari Oh Oke Oke Iya Betul Oke Karena ini kan Kurang dari Berarti Tapi Masalahnya Itu ya Ini kan Kuadrat Kalau Kuadrat itu Nilainya kan Pasti Positif Gitu kan Ya Iya kan Boleh Boleh sih Kan Kalau ini Kurang dari Kurang dari Artinya Yang disini Harus Lebih Kecil Daripada Oh Minus Harus Minus Oh Paham Paham Maksudnya Itu yang Kalau Yang Tadi Tuan Yang F Minus R Tuan Ya Yang Kurang dari Oke Gimana Gimana Disini kan Arinya kan Gak Mungkin Intinya Itu Nanti Ini Tuan Galat Kuadrat Ini Galat Kuadrat Itu Galat Kuadrat Itu Ini Nah Gitu Ini Sudah Tunjukkan Galat Di R Kalau Yang Gimana Kalau yang Ini PR Kuadrat Minus 100 Pinya Langsung 314 Kan Itu Sudah Mutlak PR Kuadrat Minus 314 Kurang dari 0,01 Kan PR Kuadrat Minus 316 14 Kurang dari 0,01 Terus Maka Sifat Mutlak Yang Biasa Yang Negatif 0,01 Kurang dari Yang 314 314 Tinggal Ditambah Berarti Nanti R Akan Ketemu Nanti Akar 300 Berapa Berarti Negatif Oh Boleh 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 Iya Berarti Ini Pakai Sifat Nilai Mutlak Ya Benar Nyadar Nilai Yang Di Dalam Sini Sama Dengan Kok Sama Dengan Minus Oh Banyak Kurang dari Gitu Ya Kemana Satu Perpi Gitu Gini Maksudnya Enggak Enggak Mulainya Dari Yang Step Kiri Kiri Paling Bawah Yang Ada Mutlak Tapi P Yang Sebelum Dikeluarin Terus Kita Bisa Ngapain Dari Sini 100 100 Kali Pi Dibuat 314 Biasa Kan Dibulatin Aja 3,14 Pi Nanti Sifat Mutlak Yang Kurang Dari Yang Negatif 0,1 Kurang Dari Yang Di Dalam Mutlak Kurang Dari 0,1 Oh Wah 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 Ya Boleh Sini di sini ya boleh-boleh berarti harusnya berang dari pi kuadrat min 31 dari 0,01 boleh-boleh-boleh kalau kayak gini lebih mudah jadi pi kuadrat ini dijumlahkan kedua sisi dengan 3 untuk 4 berarti 3,1 3,0 eh, 9,9 yang di sini 3 1,4 0,01 terus dibagi pi tinggal berkuadrat 3,1 3,0 3,0 perfi ini 3,1 0,01 perfi nah untuk nyari ini kan kalau di akar kalau di akar langsung kan kayak gimana ya nilainya ya intinya tuh kalau mau nyari galatnya ini harusnya kan ketemu ketemunya itu kayak beda gitu kan beda sisi 1 sama sisi 2 nah kalau kalau cari galatnya itu kan harusnya ngubah ke bentuk mutlak lagi gitu kan tau gak sih ngubah jadi mutlak R min sesuatu gitu nah itu berarti terjadi dengan cara tinggal nyamain gitu sebelah kanan sama sebelah kiri gimana? dari yang atas bukan berarti yang delta sama dengan mutlak R min 10 delta sama dengan mutlak R min 10 yang dari soal tuh bang kok bisa? coba jaga soalnya coba konten bang aku lupa kata-kata nah ini kan diperkirakan jari-jari sebuah bola sekitar 10 berarti kan tidak melebihi R cuma sekitar R min 10 oh gak gak tau dengan R gitu kan tapi plus minus caranya gimana? gitu paling yang mutlak R min 10 sama dengan delta nanti di penyelesaiannya itu setelah ada akarnya gitu min 10 kurang dari R min 10 kurang dari yang akarnya itu min 10 gitu gak? apa gak? bingung? gitu paling seingat seingatku ini tuh nanti jadinya tuh kayak gini intinya tuh kan ini kan galat dari R delta itu kan delta itu kan galat dari R kan nah untuk jadinya galat itu bisa pakai apa? jarak alias jarak kan jarak dari R gitu kan makanya pakai mutlak nah mutlak R min atau min sesuatu ya min delta nah itu nanti kurang dari kurang dari ini sama dengan berapa gitu sama dengan berapa nah kalau misal dari sini ya kan kita dapat R nya ibarat kalau kayak gini wah aku kurang ngerti step yang yang bagus yang bagus gimana tapi intinya tuh kayak gitulah intinya jadi kalau misal ketemu soal misalnya ini 2 kurang dari R kurang dari 5 nah kalau mau jadiin bentuk ke mutlak gitu kan nah ini jadi 0 dulu kan ya ini jadi R min 2 ini 5 min 2 berarti 3 nah terus ini dibagi 2 min 0, oh 1,5 kan berarti kan sama kiri dikurangi oh ya semuanya sih semuanya dikurangi sama tengahnya ini jadi ini min 1,5 ini R ini min 3,5 ini 1,5 nah jadi R min 3,5 itu sama dengan 1,5 nah misal ini tuh delta gitu ya ini mutlak misal ini tuh R min delta nanti ketemunya sama dengan berapa suatu dan ini tuh ya ini tuh galatnya 1,5 itu gimana ya munculin delta nya atau dari awal ini udah R min min delta gitu gimana kayak gitu sih paling bang kayak yang tadi tuh kan tadi kan delta nya kan R min 10 tuh R min 10 iya iya oh bentar bentar R min 10 itu masih gimana nilai delta nya oh oh iya iya mutlak mutlak R min 10 nah nanti kayak kan itu kan yang di bawah ini nih yang akar yang masih kosong nih nanti jadi kayak akar 313,99 per pi min 10 314,01 per pi min 10 kan R min 10 nya tuh sebagai delta tuh udah jadi tuh oh delta nya tapi disini itu masih R kuadrat tau gak sih akarin yang di bawahnya nih kan udah di akarin nah kalau di akarin itu maksudnya susah susah banget jadi dibuat akarin aja kayak interval oh yaudah setahu tuh ada itu cara yang mudah gitu tetap lupa gimana ya biar gak 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 seribet itu ini aku hapus dah ya udah tau iya sih boleh-boleh masuk sih kalau misalnya ini udah udah di ituin ya tapi kan ingin belum delta kan ya tapi inget ya ini yang disebelah sini sebelah sini pastikan sama biar itu ketahuan iya sih ini tinggal dikurangin 10 gitu kan ya jadi ini delta yang tengah-tengah tapi belum tentu juga sih bisa paham gak sih saya kan di sebelah kanan sama sebelah kiri itu kan beda nilainya gimana ya wih udah yang segini gak bisa harusnya itu gini harusnya saya dari sini dari sini nanti itu kebentuknya itu R min hasil hasil itu apa ya ini nilai yang nilai yang apa ya suatu nilai dari R dari R yang semuanya ini jarak hasil itu bukan jarak sih misalnya ini itu jadinya nah galetnya itu di sini tau gak gak sih galet maksimum yang 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 Sementara Mantap, dapat kalau gini ya. Kalau bisa dikeluarkan, tinggal R kuadrat min 100, jadi 0,01 persi kan. Ya, nah ini jadi R min 10. R min 10. Kurang dari 0,01 persi. Artinya Ini galat itu, ini delta. Ya nggak? R min 10. Ya, ini delta-nya. Sedangkan R plus 10, itu kan delta sama dengan R min 10. Berarti R sama dengan delta plus 10. Berarti ini delta plus 20. Apa nggak? Nah, jadi. Oke. Jadi. Ini adalah delta kuadrat ditambah. Delta dikali delta. Oh, gini aja. Kenapa ini? Ibu-ibet ya. Kan kita tahu kalau delta tadi itu R min 10. Kalau R sama dengan delta plus 10. Nah, ya. Jadi ini R-nya kita gantiin jadi itu. Jadi kalau R kuadrat kan delta plus 10 kuadrat yang 100 gitu kan. kurang dari 0,01 persi. Terus ini sama aja ya. Jadi delta kuadrat. Oh, ini baru dimasukin ke sini tadi. Eh, sama aja di sini ya. Iya, kayaknya. Tapi lebih bagus kayak gini sih. Masukin ke sini tadi loh kayak ini. Jadi. Dipisah. Min 0,01 persi. Kurang dari. Ini ya. Gak. 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 Atas. Kurang dari 0,01 persi. Ini tinggal ditambahin 100. 100 kurang 0,01 persi. Kurang dari delta plus 10 kuadrat. Kurang dari. 0,01 persi. Plus 100. 100. Iya sih. Jatuhnya sama kayak tadi. Tapi. Ini kan nantikan dapatnya kan di akar ya. Di akar. 100. Min 0,01 persi. Terus. Dikurangi 10. Kurang dari. 10. Delta. Nah. Susahnya itu dimana? Plus 100. Kurang dari 10. Susahnya itu. Ini kan. Delta atau galatnya itu kan. Ada batas. 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 Ininya. Nah. Ini kalau. Nilainya beda. Ini kan. Ada batas. Nah. Kalau mau jadiin galat ini. Sama dengan berapa. Nah. Caranya kayak tadi. Harus disamain dulu. Ini atau ini dibat 0. Dipat 0 ya. Terus pindah ke sini. Ya. Gitu lah ya. Terus ini dibagi 2. Dibagi 2. Ya gitu. Ada. Ya kayak gini lah ya. Kira-kira. Gambarannya. Tapi nggak bisa menjawab. Sorry. Jadi galatnya itu. Intinya galatnya itu. Antara. Kalau misalnya dijawabnya itu. Apa namanya. Berupa rentang gitu ya. Ya. Jawabnya ini aja rentangnya. Dibindahin rentang. Gitu. Jika data adalah toleransi keceritian. Itu kan nilai. Ya. Jadi agar dijamin kurang dari ini. Galatnya itu harus antara ini. Gitu. Iya. Ini cukup menjawab sih. Jadi. Iya sih. Gitu-gitu. Paham lah ya. 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 Mungkin ini yang terakhir. Mohon maaf sekali. Ya. Jawabannya benar kalau kayak gitu. Benar. Jawabannya kayak gitu. Untuk menegaskan. Terakhir. Sebelum kepenutupan. Ada titipan. Nah. Kelihatan nggak ya. Siapa yang. Rasulullah bersabda. Kalau. Siapa yang menemukan. Menemukan. Untuk mencari ilmu. Maka Allah kan. Memudahkan jalannya. Menuju surga. Ya. Semoga kita. Para pencari ilmu. Yang mengharapkan rindu Allah. Gitu. Bakal dibalasnya. Dibahas oleh Allah. Gitu. Dengan dimudahkannya. Jalan kita. Menuju surga. Amin. Mungkin. Sekian ya. Sekian. Dari. Saya. Kalau misal. Apa ya. Ada. Pertanyaan gitu. Waktu. Di luar. Tutorial. Atau. Di luar. Di luar. Pertemuan ini. Itu. Boleh. Dikirim ke. Drive. Tadi. Atau. Hubungin. Di lain. Lain ku itu. Yang. 133. Tak tahu kan ya. Tinggal. Di invite. Dicet aja. Namanya. 133. Muhammad. Imam. Catur itu. Oh iya. Kita belum kenalan ya. Nama ku. Catur. Kalau misal panggil. Gak usah. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Pakai catur aja. Kalau mau hubungin lain. ID nya. Kirin. Dicet ya. Ya. Kalau misal. Mau hubungin di lain. Kalau misal. Mau pertanyaan. Di drive. Nanti. Kirim kesini. Drive nya. Terus aku. Kasih solusinya. Langsung di. Itu. Di drive nya tadi. Coba. Ya. Soalnya itu. Kirim aja. Segera setanya. Terus kasih nomor gitu. Jangan yang sama ya. Habis juga yang sama. Jangan yang sama. Sama yang temen-temen yang lain. Nanti aku jawabin jawaban nomor gitu. Gitu ya. Oke. Sekian. Makasih semuanya. Oke. Oke.